Jadi Allah itu Yang kuasa mendatakan adab Dari sisi atas Misalnya meteor jatuh, terus maras jatuh Tentu Allah mampu Atau dari bawah misalnya di telan bumi dan sebagainya Atau dan ini yang sering terjadi Allah menjadikan kalian Itu saling gak cocok Kemudian saling membunuh Kan mati janya sama kan Misalnya kamu kena meteor kan ya mati Kena likuifaksi Mati, disembelah Mati Ayo, milih nanti Di jari-jari buco, puru Mati Di sentawang, kaget, 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 hutang Mati Tahu satu contoh Jatuh kecelakaan rapih Sensitive Dan ini penting Ayat ini Ayat ini pernah saya baca Satu hari setelah gempa Jogja Setelah gempa Jogja Satu hari saya niliki ke sana Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi Ya muka-muka Sampai ayat ini Jadi Allah itu Ajatnya di Quran itu dua Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial Potensial itu Bisa terjadi kapan saja Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual Yaitu rahmat Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja Maka itu dipredaksikan Allah Bisi watil jasmi Dengan siwat kepastian Daya warahmati wasiat Kulah saya itu pasti terjadi Dan terus terjadi Jadi kalau agab itu Allah menceritakan itu hanya potensi Potensi agab Potensi agab Meskipun kadang-kadang Benar-benar diwujudkan Ya benar-benar Pernah ada yang hitung Misalnya tsunami yang dasat Itu hanya per 200 tahun Gemba Jogja paling dasat Itu pernah dihitung Secara teori geologi Itu hanya per 70 tahun Artinya kalau agab itu Ada siklusnya Yang ekstrim Tapi kalau rahmat kapan saja Dan di mana saja Maka pola-pola di Quran Kalau sampean mengkaji Quran Itu kalau rahmat Itu meski redaksinya itu Bisi watil jasmi Dengan siwat kepastian Rahmatku pasti terjadi Kata barob hukum Alanafsir rohmah Bahkan Tuhanmu memastikan Dirinya pelaku rahmat Dirinya pelaku pemberi Rahmat Dan Allah mewajibkan Pada dirinya sendiri Tapi kalau Allah menceritakan adab Itu hanya redaksi Saya mampu memberi adab Tapi tidak harus melakukan Jadi mampu kan Tidak harus melakukan Tapi tetap potensi melakukan Ini jenis kodir Maka di surat tabarob Misalnya Caranya Allah ngertiikan Gimana coba Misalnya Diulang-ulang Misalnya Diulang Semurut saja Misalnya Sebagian ayat Dan sebagainya Kadang kan Itu kan Kira-kira maknanya gini Coba sekali-kali Kamu berpikir Setiap saat kamu itu Kena adab Lalu maknanya adab Itu apa Ada bagi seorang Mubalek Misalnya tahu-tahu Kena kasus Perempuan Kan yang langsung jatuh Misalnya Karena itu Ya siksa kan Terus Tidak laku Atau salah omong Salah omong Terjadi Di buli kan Apalagi Atau salah undangan Ada Mubalek Datang di Undangan HDI Kan asuh Heno Kamu muncang Misalnya Salah undangan Salah undangan Macem-macem Tidak laku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalo pastikan Dan saya bergantung jawab Nanti ketemu pengeran Nak rahmat Iku mesti reksih Wotul jasmin Wotul jasmin Memang ini Bahasa ilmu hadis Wotul jasmin Tapi kalo Tentang adab Itu Allah Hanya ngentikan potensi Potensi itu Memang Allah Mampu Melakukan itu Mampu Cuma tetap Direduksikan Potensi Bisa ya Bisa tidak Makanya Kenapa kamu Leher-leher di bumi Sementara Orang yang di langit Bisa saja Membuat bumi ini Tamur Tamur itu melumer Kira-kira Likwifaksi Setiap saat Bumi yang kita injek Ini bisa Likwifaksi Terus kita Ditelak Atau ya Sebetulnya Bumi baik-baik saja Tapi ada angin Bandang Fahir Sila'alikum Kho'sikfam Minarri Fahir Rikokum Bimaka Fartum Tsunami kan gitu Angin Bekerja sama Dengan gempa Terus sudah Kamu di darat Tapi Fahir Rikokum Bimaka Fartum Makanya Alih gempa Yogyakarta sama saya Kakumnya bukan main Karena tadi Ketika tanya saya Masalah gempa itu Gimana Saya jawab tadi Sebenarnya Koran itu Pernah gambarkan Orang itu Tenggelam di darat Itu tadi Fahir Sila'alikum Kho'sikfam Minarri Fahir Rikokum Bimaka Fartum Tenggal Allah Melibatkan angin Angin kan Mengirimkan gelombang Kamu di darat Kayak kasus di Aceh Tapi tetap apa Tenggelam Jadi Justru Tenggelam itu Bayangan Koran Yang berupa Atau Fahir Rikokum Bimaka Fartum Kamu tentu Ya tentu Kita ngomong Potensinya saja Tenggelam Tenggelam Tapi kita berhenti Di situ Tenggelam 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 Seksa Karena Dosa Karena Kalau kamu Ngomong Dosa Diperbandingkan Ada daerah Yang lebih Dosa Itu Tenggelam Wilayah Tenggelam Tenggelam Kita Dosa Tenggelam 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 Sudah Kita Baca Ayatnya Berhenti Bayuh Rikokum 号 Saja Tenggelam Otoritas Wilayah Tenggelam Tenggelam Nah Tenggelam Dosa Tenggelam 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 Nah Kita 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 Banyak orang mati Misalnya kamu Ternyata Nabi Sahid Orang yang mati Kan kita tidak pernah tahu Ya sudah Pakai yang Khusnul Khotima saja Pakai yang khusnul dan saja Orang yang mati Orang yang khusnul dan saja Berarti Sahid Kata kau nyamah Jangan terus Orang Wah kena adab Kesempatan oleh Ngedol poran Lu Tak lawan Siap Siap Terimakasih Nanti Nanti Capa Ngomong Gama Itu dingin Ya Lucu Terus Gak garang Lucu Jadi Nak pengiran Ngertikan Rumah Nawa Tapi Kuih Rausah Koyok Di otoritas Pengiran 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 Itu termasuk Tafsir yang termasuk Saya setuju Makanya Kata Imam Sarawi Nak pengiran Negur Kaji Nabi Kuih Rausah Melok Melok Kaji Nabi Atasannya Pengiran Kuih Rausah Melok Melok Rasa Sesuatu Bik Nabi Misalnya Nabi Ditegur Di Abasa Ya biar Allah Atasannya Nabi Berhak Nabi Rasa Ditegur Pengiran Nabi Tetap Panutan Kita Ila Ya Ya Itu kan Ibarat Masyur lah Misalnya Bahmun Kadang Negur Putra Itu kan Wilayahnya Bahmun Karena Sama Putra Aku Misalnya Negur Tuhan Aku Tuhan Aku Aku Paham Jelas Ya Mampu Lekas Aku Menurut Aku Protes Pengiran Dosan Akeh Dini Paling Dini Ditulis Wira Loro Ini Nanggasap Elmu Apa Mener Perjual Berikan Seorang lagi Ini penting Saya utarakan Jadi Allah Saja Yang Tuhan Ngendikan Itu potensi Saya pastikan Kita semua Kenal Allah Yang Nabi Berkali-kali Ngendikan Setiap Rohmatku Pasti Mengalahkan Adab Artinya Gini Kalau ada Potensi Adab Kita Milih Itu Bentuk Rohmat Saja Dulu Karena Itu Yang Mesti Menang Jadi Paribasana Mati Kecepi Tomai Paribasana Otomati Tiba WC Misalnya Aku tetap Darah Nisah Kategorinya Mahdum Mungkin Nisah 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 berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai roh nah kecuali ada yang mengatakan itu adab tapi mana ada sekarang, tidak ada nabi, misalnya kau mulut kan Allah jelas-jelas menghentikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya jelas ya mulanya yang aku itu ngaji yang tenang kalau kau mulut kan binasilah misalnya terus Allah menghentikan karena adab ya sudah kita ikut tentang kau mulut tapi sekarang misalnya ada orang punya penyakit homosek, kemudian dia kena adab ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja adab ini kalau dia mu'min, kafaroh betul memang ya adab, tapi oleh Allah dihitung, kafaroh dan itu hadis oke, gak ada seorang mu'min yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ring, atau kesandung dari nabi dan itu nanti jadi kafal dan misalnya kucapin bersemahan mulai kesandung berkati tapi salam namanya orang ceplor kalau nanti diceritannya ustad setengah drama yuki kesanya saya latihan keplesen itu berkat kucakati yang saya pertahankan satu wah ini masih ini paling penting nah seperti ini tuh yang usaha nakwili sebagai adab karena nabi sebelah segitikan orang orang mu'min bahkan kesandung kecuali jadi kafal jadi saya pastikan itu untuk konteks orang mu'min kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian tapi khusus orang mu'min hidupnya jangan di maka fardum kan kita ada kafir aku pulang balik aku pulang balik ketemu aneh-aneh pulang kemarin gak bisa tak tamang tapi ketemu aku selama ini mas gitu kalau Allah kan maha tau sehingga Allah berhak dong menghentikan bimakafartum aku yang kafir kita kan gak tau apalagi akhirnya dia mu'min kan ayat itu gak kena ayat itu kan pada orang kafir bimakafartum yang dia lakukan bimakamantum saya mikir seudhan itu gak bisa di lembaga seudhan seudhan itu gak dahlil jadi kata khadir itu potensi gak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasyadu inna rahmati sabda kot khadir 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 jadi kalau ada fenomena tak milih dulu itu rahmat terutama kalau pada orang mu'min misalnya ada Tuhan buka buka ini mingkat hari rohmat namun untuk menuju apa-apa saya selalu mengejar nah saya buka mingkat namun sampai ketika kamu kamu saya ngomong mau saya mengungg distinction kalau kamu akan mulai ternyata rapi yang bahaya ini kamu harus mulai kalau ada pengganti mengejar itu kalau ini ini kita kita mengete yang terjadi di Indonesia mana mungkin kita teruskan BIMA KAFARTUM awas ya aku ketemu pengiraan pertama ngelapor orang yang masalah aku ketemu pengiraan itu akan konfirmasi aku benar aku siyakin aku sebenarnya ngelamat di lawan balik siyakin siyakin aku yang pertama pas ketemu pengiraan mengkonfirmasi tolong putuskan saya atau mereka yang benar aku lah yang ada hari ini seorang yang mau di lawan ngawur koran ini pengiraan pengiraan di kan apa saja karena Allah itu alimum bidhati sudur bikun isain alim kita ini siapa kita kan gak ketahui detailnya orang-orang mu'min gak usah kamu polis itu ada ya sudah kalau kena adab saja kaparo apalagi nabi berakari ngentikan umat kusing sahid umat dum ya sahid horik ya sahid bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu sahid asal gazino gak sms-an ngempet seneng sampai sms-an terus mati tapi kalau 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 sampai 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 mati enggak 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 sahid enggak 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 karena dia tetap ngumbar nafsu kan cuma kayaknya orang ini orang ini sampai nak mati enggak mati enggak 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 jika sholat di tabiri-tabiri, apa-apa? khusus gue pitu jangan kira, gak salah sholat di tabiri-tabiri, apa-apa? masyarakat, tapi rasanya nanya ya aku asli pikir rasanya jubat, kan banyak mengatakan awo akbar ku dikit, sehingga jublahnya gak perlu jubatasi, cuma saya nilai-nilai jubat cuma gak soben suatu saat, gak mau nikmati saya, aku kiram, jadi pitu istimewa istimewa tapi sesat nih pitu ya jadi jelas ya, saya mohon sekali, jadi kayak gempa jubja, gempa mana-mana kayak rasah kecangkeman itu karena itu gak ada kepastian, mau potensi ya, kalau potensi ada, iya potensi tapi kita tahu, yang yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya ini jelas, kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat itu yang pasti meskipun sekali-kali ada ya, ada tapi kan jelas ketika kita menghormati sahabat itu jadi koran itu jelas, harus dan saya termasuk kiai yang waras baru kayak waras itu gampang ngomong ngomong wajirah benar wah, semuanya aku yakin aku pertama ketemu pengirat aku cari nah, bareng ini aku menghormati apa anak awal ya jesu saya pertama orang yang pengirat itu aku kusumah aku menyelesaikan macam-macam ada orang yang membaca ayat itu terus kalau lahat itu aku kusumah aku kusumah aku kusumah aku kusumah aku kusumah lagi lahat itu salah aku kusumah aku kusumah benar, nyatanya tapi tidak aku kusumah kusumah itu wilayah yang pengirat kalau misalnya itu melaruh kan kita rata orang yang kusumah rahmat orang lain orang lain Allah itu pengirat itu kita mencari mereka tahu sekarang mereka jadi semua sekarang kami pintar galam benar kita gobloklah gobloklah aku pengen pengiran saya rasa menduga-duga susahnya apa sih nah raroh itu dalam hal-hal dunia itu kesunatannya muni raroh dalam hukum sosial itu saya gak tahu tapi dalam hal tau saya gak tahu makanya saya dimana mengaku saya ini orang yang tahu misalnya orang yang sumpah ini ini gak ngerti Nabi Makhapan Tabi Duh oke aku cahamu aku cahamu aku cahamu aku cahamu aku cahamu aku cahamu ngerti banget kalau nabi itu aku cahamu 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 ibu oke aku cahamu ibu misalnya masalah kuasanya pengeran di anak awat wassalamu mandjel ussalamu manusia kita hargai 치 video kita harus lebih baik nah mudah kita kalau kita haggap udah sangat baik bisa lihat ngelakoni ngelakoni berarti ngelakoni sunat ngapal likoran ngelakoni sunat ngapal likoran orang wani nah wani tak sema cita ke ibu kemudian mulai ini ini kan umurnya cukup saya 10 tahun 3 yang paling goblok 10 tahun apa yang tidak terjadi tidak terjadi 1 tahun sanggulan itu siapa sanggulan kebunnya siap aku lah ya aku yakin jadi pulau pokoknya tak warai caranya tradisinya kurunan tapi Allah mau ngendikan potensi makanya kata terus seperti itu itu masih pakai istifam kan pokoknya ngerosok amat tapi nak ngendikan rohmat itu albat misalnya Allah itu siapa yang memberi makan kamu nyatanya karena Allah mensifatinya bahwa saya ini jelas Allah menyifatkan dirinya yang memberi rizki kamu ya pasti kita dapat rizki saya vaan kalau harus Products kamu tidak harus karenaHe tu karena Allah menyifatinya bisikotil jasmin rizki Allah tapi kalau Allah mengendikan adab itu щее menghentikan potensi aku itu kuasa mendatangkan seksu kuasa itu kan belum ekskusi kan bisa iya bisa tidak maka ya sudah itu potensi, maka kalau ada orang mu'min mengalami apa-apa, itu sebagai ada banyak potensi yang mesti terjadi hubungan manusia dengan aku itu rohmat jangan ya wawas ini orang saya saking murid kula, ini keyakinan tidak seperti saya, tak lawan karena ini menyangkut tradisinya pengiran, sunnah tua, sunnah tua hubungannya dengan kaulana itu rohmat bahkan redaksinya kata bahwa aku ralih sunnah, tamanan ini majib mari ralih sunnah, nandarani, awara wajib melakukan apa-apa, maksudnya jelas-jelas kan, kata barab hukum cuma kita sebagai ralih sunnah yang mengatakan, awara itu tidak wajib melakukan apa saja, tapi awara sendiri ngistilahkan dirinya, pasti mewajibkan pada dirinya, melakukan makanya lu lho ahli sana tulen mas, cuma ahli sunnah ini rakan yang gua manani ayat itu maaf berkata bahwa lu Allah wajib, yang wajibnya kenapa? karena orang wajibnya berarti ada yang lebih tinggi makanya manani itu sempurna Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain makanya itu kata barab hukum ala napsi nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat maka semua manusia semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti nah yang ada itu sesekali ada masalah tapi tetap sifatnya potensi yang mau lho kalau hafid bersamaan berkati keceh itu ima Allah nyelamat hafid sang komangan barang suba disowai sing hudang koruptor Allah kepengen nyelamat ben hafid ramangan korupsi korupsi hasil berkati iso mancen koran kok didol dihadap siden-siden kan kita gak pernah gak pernah tahu kalau gak pernah tahu ya sudah potensinya rahmat rahmat kalau pitek dipikirnya itu itu yang ada yang ada yang ada yang ada ya sudah karena orang respon pitek itu yang makhluk yang ada karena orang pitek yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada jadi sudah seperti itu jadi nah itu ya ini yang perlu diingat lagi terus potensi ada itu kan tadi ada Mars meteor jatuh dari langit natizahnya mati kena likui vaksin mati nah konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati maka diikutkan satu jenis makanya hati-hati karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan makanya selama ulama top dulu itu senang aneh buyon kenapa kalau kita buyon kan ngomong menjadi tidak serius makanya orang-orang alim dulu itu buyon saya punya guru yang senang buyon bapak saya senang buyon karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik jadi makanya banyak ulama buyon ketika ditegur kamu kenapa sering buyon buka kan banyak buyon itu tumitul kolba buyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu akan dihalalkan dam yang kan kalau orang-orang serius kan potensinya ini sudah ada mu'men mu'men ini halal apa justru karena ekstrim itu paling bahaya karena nanti gampang tahlilut lu coba kalau saya ekstrim sama khabet itu tidak usir khabet dosa paling gede itu dikai ayat koran lali seayatnya dosa gede apa ini seorang koran coba kalau saya pakai hadis itu orang kenal hati-hati kalau lali ayat itu ngelakuin dosa gede ini dosa paling gede orang dikai ayat koran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu pakai sanugru kafalatan ilah masyarakat ini masyarakat pengirahan direncana yang lali sesuai keendak orang yang lali benda pdw sesuai jadi mangkomo mangkomo istisna yang ilah ya sudah itu saja orang orang koran lali dosa gede orang dosa itu dosa liane berdoa tapi kalau khadis itu kamu iman ini juga iman pada khadis yang lain bahwa sholat mengkavaroi dosa saudako mengkavaroi dosa ngamal yatim biatu mengkavaroi pak munip ini melibu dosa terus maka sunnah rasul ya tidak ada yang dilibu dosa syukur sunnah rasul penuh tantangan apa lo yakin takai waktu tanah aku besi bulan takai waktu spesial 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 selalu ser eleng saya ngantil saya saya geman saya menjifati yang menghubungan dengan pengetahuan saya menjifati hubungan yang ada potensi apa potensi saya ada ayat saya 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 Allah itu berkemampuan mendatakan adab dari atas nyatanya sekarang ya baik-baik saja ya pernah ada kayak asabulfil tapi itu kan memang Allah menyebut memangnya kita asabal kecuali Allah menfonis misalnya asabulfil adab memang karena adab ya kita karena Allah menfonis kalau itu karena adab tapi kalau orang mu'min yang kena misalnya kecebuluan mitra kelangit terus kena seng klaim itu jadi juga nih jadi diakil diakil kecualian jadi semoga menari itu menari seperti jadi pengeran waktu jadi nyatanya jadi 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 do jadi , jadi tapi kan tetap berarti berarti ada hubungannya hubungannya orang-orang dengan Allah itu yakini hubungannya karena orang itu kan kata orang-orang yang berhukum sebagiannya wassalamu alam itu anggaran orang-orang hubungannya dengan Allah itu untuk salah paham ya? soal nanti ada salah-salahnya itu mesti orang yang salah maksudnya ngaji ini terus benar ini kalau ada wireless terakhir ini itu dosok kalau ngga lo barang wajib demi sunnah gue lah ilmu setiap ini kan mau sunnah tapi gue lah ilmu ya wajib wajib itu orang-orang ini kalau bayar bayar harus di tinggal ngaji hahaha nah ini yang dilih aneh-aneh kalau menurutnya keliru keliru cara lebih ada yang sama lapar amin gue istighfar wajib baru nah yang tajuk gue istighfar wajib bisa itu salah aku rasa mau kandang macam kita pakai aku rasa kecangkeman udah jelas korannya gini ini ini koran sing hahaha gak pernah melihat ada kitab jadi kita ulang lagi karena kita ini nusratan dari umat rasulillah kita akan bilang mati-matian umatnya gak jeng nabi-matian ya kan umatnya nabi dan nabi-matian jaman akhir ini rusak ini badan gak ternyata mustahak kandang sangsi nabi-nabi nabi-nabi kan enak wang mu'min kandang ri susah 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 aku ganti susah apasih makanya ada jika saya selesai saya tidak hampir berada kamu bisa ngomong anak sekolah bisa ngomong kamu bisa ngomong kamu bisa ngomong kamu bisa ngomong kamu bisa sayang susah nanti orang-orang di rumah kamu bisa ngomong dia pantes saya mau ngomong terus tetap sempurna saya nanya kamu saya mau bisa lain jadi jadi sunnah rasul itu menguprehensi saya tidak mengakoni, saya tidak mengakoni sunnah rasul tapi mencukupi keluarga itu sunnah rasul kalau nabi mengatakan kohir hukum, kohir hukum, li ahli wakna kohir hukum, li ahli jadi sunnah rasul itu mengandalkan saja macam-macam ini penting kalau utara, jadi saya ulang lagi berkali-kali pokoknya ada masalah saya yang gampang takwilannya, itu hubungannya roh itu yang bisa dihasilkan karena Allah menghentikan warahmatinya, wasiat setiap orang pasti mendapatkan rahmatinya Allah dan soal nanti Allah rontoknya ke isang silgung di koran orang di joko jadi kiai ratau mulang terus rontok di agak apa, sidik-sidik, bujirin hingga terus kini aneh jika panjang aku agak tenang, mesti asal orang mu'men statusnya apa, ngelohgur seorang itu enak, kurang apa aku mau hukumnya adat terus, terus jadi anggapnya di kopi maksudnya dong ya ya dong ya gak usah nanti asar-asar lagi harus paham ya woi, woi woi, woi woi, woi woi, woi 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 ada orang yang yakin bahwa banyu sebabnya tidak berpikir saat itu berpikir tidak berpikir kalau banyu akan manas tidak berpikir banyu akan manas ada orang yang mengema tapi masih panas karena ada orang yang dihubungkan ini ada orang yang dihubungkan ada orang yang benar dari Allah itu dan yang hasil yang tukang isap, tapi tetap beli itu imannya tetap sah mulai iman itu masih hilang, masih masih kalau antara ini penting, misalnya umumnya orang rokok, ya yakin rokok itu madara, umumnya yakin yakin, rokok itu madara, tapi tetap rokok itu tetap berarti, saya ngerti rokok itu madara rokok itu vitamin itu mulai berkorong jadi artinya gini loh, kita ini gak pernah berstatus ke dalam babi kaum-muka kaum yang tidak kita maksudnya tidak orang mo' jadi harus dilahirkan tadi yang kaum-muka disini, maksudnya kaum yang itu membayar vayuhri pokum, lima kabar wakaknya, anot aku babi ini, kalau yakin benar wakaknya orang mo'min, itu hubungannya dengan Allah, itu Allah menstatuskan dirinya itu jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungannya termasuk mau, misalnya bu cumming ingatlah isoaya Allah kebenin boleh ketika akan di Nabi, Garwani ngebargo Nabi bisa saja, setelah kamu menceraikan itu, Allah mengganti yang lebih baik maksudnya, maksudnya bucuk-bucuk ini kan di Nabi, barang ngebargo nyongkone kan di bilo pengiran sampai saya melihat Tuhan mesti beloku maksudnya ma'arro'aytu roh baka'ilai yata'sara'afi hawa'aka pulak balik pengiran belon nabi ini, dan beloki itu kali-kali gibar gue pengirahan tetep mengirahan tetep mengingat mengingat cuma ada rahmat yang belum kita kalau dia murid goblok cuma susah dibahami tapi tetep kalau minta ngaji kan rohnya mati elmu wajah kalau goblok kok rohnya mati elmu pokoknya pokoknya rohmat jadi orang lalikoran rasanya padahal padahal karena aku itu mustasnah itu jumlahnya rauh waduh mustasnah ini lalik mermalik lepul yang hilang itu sama mustasnah yang bisa ada takwarn waduh 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 Click inILura there can inna dag waduh adalah satu alaikum benar-benar di sini bisa menguruskan diri kalau itu kita mengarang kepada orang yang sedang melakukan istri kita menarik untuk diri kita mengatakan diri kita beri Allah kita berapa saja kalau posisinya diperangi Baru Udina Naga Yukotali ini Rauhsa Udina Oh, seorang Islam Gagagakan, orang turut dibom Kerennya nih Kerennya Tapi, nanti dibaca Yang kafir Kau menengah Yuralah Emang berwak Munep Kutu Wani Nanti baca Kutu Wani 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 Isis 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 Tapi, ini Isis Luna Ya, ternyata Setoran Mereka kapan Nen Kira Nek, cek jah Nenek, cek jah Nenek, cek jah Keman 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 13 15 12 14 15 15 15 16 20 20 20 20 20 20 20 20 selamat menikmati 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 selamat menikmati